Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Hidupmu dan hidupku sangat berharga Bukan tergantung berapa panjang usia kita di muka bumi ini Namun apakah makna dari kehidupan kita di hadapan Tuhan Karena di hadapan Tuhan Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga Karena seluruh hidup kita sesungguhnya Tuhan inginkan dipersembahkan bagi dia Puji Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Mungkin ada orang-orang Kristen Yang berpikir secara kritis Bertanya dalam hatinya Mengapa sih selalu dianjurkan Didorong Supaya kita sebagai orang-orang percaya hidup bagi Tuhan Atau juga orang berpikir Kenapa sih Kita sebagai orang-orang percaya Harus didorong untuk melayani Tuhan Mungkin diantara orang-orang percaya Ada yang menolaknya Dan tidak mau Namun juga ada orang-orang Kristen Setelah dia mendengar Ya dia tidak mempedulikan Dorongan-dorongan tersebut Sudara sebenarnya mengapa Kita patut Hidup bagi Tuhan Mari kita membaca firman Tuhan Dari keluaran pasal 13 Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-10 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Kuduskanlah bagiku semua anak sulung Semua yang lahir terdahulu Dari kandungan pada orang Israel Baik pada manusia maupun pada hewan Akulah yang empunya mereka Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu Peringatilah hari ini Sebab pada hari ini Kamu keluar dari Mesir Dari rumah perbudakan Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana Sebab itu tidak boleh Dimakan sesuatu pun Yang beragi Hari ini Kamu keluar Dalam bulan abib Apabila Tuhan Telah membawa engkau Ke negeri orang kanaan Orang het Orang amori Orang hewi Dan orang yebus Negeri yang telah dijanjikannya Dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Untuk memberikannya Kepadamu suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Maka engkau harus Melakukan ibadah ini Dalam bulan ini juga Makanlah roti Yang tidak beragi Tujuh hari lamanya Dan pada hari yang ketujuh Akan diadakan Hari raya Bagi Tuhan Roti yang tidak beragi Haruslah dimakan Selama tujuh hari itu Suatu pun Yang beragi Tidak boleh Dilihat padamu Bahkan ragi Tidak boleh Dilihat padamu Di seluruh daerahmu Pada hari itu Harus kau beritahukan Kepada anakmu laki-laki Ibadah ini adalah Karena mengingat Apa yang dibuat Tuhan Kepadaku Pada waktu aku Keluar dari Mesir Hal itu Bagimu Harus menjadi Tanda pada tanganmu Dan menjadi Peringatan di dahimu Supaya Hukum Tuhan Ada di bibirmu Sebab dengan Tangan yang kuat Tuhan telah membawa Engkau Keluar dari Mesir Haruslah Haruslah kau pegang Ketetapan ini Pada waktunya Yang sudah Yang sudah ditentukan Menandakan Memiliki keunikan Di mata Tuhan Apakah pesan Tuhan yang kita baca Yang kita baca hari ini Akulah yang empunya Terima kasih telah menolong Sudah dibangkitkan Kita menjadi milik Tuhan Kita hidup bagi dia Berkudusan Ditebus dari perbudakan Mesir Maka selama tujuh hari Mereka harus makan Roti tidak beragi Bahkan ragi pun Tidak boleh mereka lihat Selama tujuh hari itu Disitu memberitahukan Kepada kita Satu makna rohani Mereka bukan saja Ditebus Dari perbudakan Mesir Tapi mereka ditebus Dikuduskan oleh Tuhan Menjadi bangsa yang kudus Dan ketika Allah Menguduskan mereka Dikuduskan satu kali Dan mereka menjadi umat Tuhan Oleh karena itu Permulaan mereka keluar dari Mesir Selama tujuh hari Mereka tidak boleh makan Roti yang beragi Bahkan ragi pun Tidak boleh mereka lihat Sudah yang kasih dalam Tuhan Di dalam kitab imamat 20 Ayat 26 Firman Tuhan berkata begini Kuduslah kamu bagiku Sebab aku ini Tuhan kudus Dan aku telah memisahkan kamu Dari bangsa-bangsa lain Supaya Kamu menjadi milikku Indah bukan saudara Tuhan menebus kita Dikuduskan olehnya Dan kita menjadi miliknya Itu yang dikatakan 1 Petrus Pasal 1 ayat 16 Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Sudara yang kasih dalam Tuhan Kekudusan merupakan keunikan orang percaya Karena kekudusan itu Dilakukan oleh Tuhan Dengan memercikkan darah Anak domba alam Yaitu darah Yesus Kristus Yang menguduskan kita Satu kali Untuk selama-lamanya Sehingga kita menjadi umat yang kudus Oleh sebab itu Dalam kehidupan sehari-hari Marilah kita menjaga Kekudusan kita Sehingga kita Menyatakan keunikan Sebagai umat Tuhan Yang berada di dalam dunia Dimana Tuhan memisahkan kita Dari dunia ini Sebagai orang-orang yang kudus Yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Mari sudara Hiduplah kudus Karena kekudusan itu Adalah mencerminkan Siapakah Tuhan kita Yang ketiga Sudara-sudara Firman Tuhan hari ini Memberikan pesan kepada kita Penebusan Yesus Kristus Menjadikan seluruh anggota tubuh kita Sebagai senjata-senjata Kebenaran Allah Di dalam ayat 9 dan ayat 10 Firman Tuhan berkata begini Hal itu bagimu harus menjadi Tanda pada tanganmu Dan menjadi peringatan didahimu Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir Haruslah kau pegang ketetapan ini Pada waktunya Yang sudah ditentukan Dari tahun ke tahun Sudara-sudara Firman Tuhan dengan tegas Mengatakan bahwa Hal ini harus menjadi Tanda pada tanganmu Peringatan pada dahimu Hukum Tuhan ada pada bibirmu Karena engkau sudah mengalami Tangan Tuhan yang kuat Yang membebaskan engkau Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Sebagai umat Tuhan yang tebus Maka bangsa Israel harus menggunakan hidupnya Seluruh panca indranya Seluruh instrumen tubuhnya Untuk melakukan apa yang Tuhan mau Setelah-sudara dalam firman Tuhan dikatakan Dalam Roma pasal 6 ayat 13 Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah Sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu Kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Sudara-sudara Tuhan bukan saja ingin menebus umat Tuhan Dari perbudakan Mesir Tetapi Tuhan yang telah menebusnya Membebaskannya, memerdekakannya Tuhan ingin Supaya hidup mereka menjadi hidup yang bernilai di mata Tuhan Hidup yang merdeka untuk boleh melayani Tuhan Bahkan firman Tuhan berkata sebagai orang-orang percaya Sudara dan saya sudah ditebus Dari darah yang mahal Oleh karena itu Biarlah tubuh kita Instrumen tubuh kita Menjadi senjata-senjata kebenaran Allah Yaitu untuk melayani dia Untuk menjadi berkat bagi orang lain Untuk mewartakan kasih dan kebenaran Tuhan Sudara itulah ibadah kita kepada Tuhan Ibadah yang sejati Ketika kita mempersembahkan tubuh kita Sebagai persembahan yang kudus Yang hidup Dan yang berkenan kepada Allah Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk firmanmu Saya bersyukur ya Tuhan Karena engkau lah Yang telah menebus kami Dari lumpur dosa Diangkat Dan menjadi anak-anak Allah yang dikasihi Sehingga kami menjadi milikmu Disitulah Tuhan Mengapa kami Patut hidup bagi engkau Sebagai satu kesukaan Bukan sebagai keterpaksaan Tuhan tolong kami Supaya kami semakin hari Semakin serupa dengan Yesus Kristus Dengan kami Menghidupi hidup yang kudus Di hadapan Tuhan Sebagai satu kesadarannya Tuhan Bahwa kami dipisahkan dari dunia ini Kami boleh menjadi umat Tuhan yang unik Yang menyatakan kemuliaan Tuhan Tuhan terima kasih Untuk firmanmu biar hidup kami Hari lepas hari Dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih telah menonton